Tangan geledek jilid sembilan. Benar saja, setelah tiba di luar pintu, kedua anak itu lalumi lompat dan cepat lari menghampiri guru mereka. Wajah mereka nampak pucat dinyata sekali mereka itu merasa ngeri dan takut. Hal ini mengherankan hati Anggio Moli karena tidak biasanya murid-muridnya, apalagi Billy, berhati penakut. Ada apakah tegurnya, alisnya berkerutak senang melihat dua orang muridnya memperlihatkan sikap ketakutan. Sutai, di dalam ada, ada siluman menakutkan sekali kata Wansan, agak malu-malu akan tetapi masih ketakutan. Siluman? Biar Pin Cheng Mi nangkapnya, untuk menjaga kelenteng kemantelio seru hawe atian hosyo dengan sikap gagah. Ia berjalan memasuki kuil dengan langkah tegap, kedua kaki agak dibongkokan, kedua tangan terkepal dan perut serta dadanya mi lengkung seperti kata marah. Terdengar suara hiruk pikuk di sebelah dalam kuil tua itu, suara bak bik-buk orang bertempur, kemudian disusul pekik hawe atian hosyo seperti babi disembelih dan orang-orang di luar kuil melihat tubuhnya yang bulat seperti bola itu menggelinding keluar. Setelah melompat berdiri, ia merabah-rabah gundulnya sambil bertanya kepada Wansan. Kongcu, tolong kau lihat kepalaku ini bonyok tidak Wansan dinbili tertawa geli melihat tingkah laku hosyo ini dan Wansan memeriksa kepala yang bulat itu. Ternyata tidak ada yang luka. Tidak ada yang bonyok, yo suhau, katanya. Juga tidak pecah-pecah? Syukurlah. Oni tohu tanda seru. Toa Nio, yang di dalam bukan siluman, melainkan manusia bertina setengah siluman. Toa Bengkui Bo dari Lemhai, Laut Selatan baik Kongji maupun Angjiu Moli yang selama ini hanya merantau di daerah utara dan selatan tidak sampai di pantai Laut Selatan, tidak mengenal nama ini. Berbeda dengan HW Atian Hwosyo yang memang berasal dari kota kecil di dekat pantai selatan. Oleh karena tidak mengenal nama mendengar laporan ini, Kongji dan Angjiu Moli berkelebat memasuki kuil itu. Akan tetapi mereka berseru kaget dan melompat mundur lagi karena tiba-tiba di ambang pintu kuil itu muncul seorang nenek yang amat menakutkan. Toa Bengkui Bo, biang iblis pencabut nyawa. Nenek ini tertawa cekikikan dan di bawah lengan kirinya terkempit tubuh lihawe yang tak berdaya karena nyonya ini masih berada dalam keadaan tertotok. Melihat manusia luar biasa yang mengerikan ini, Angjiu Moli sendiri yang sudah dijuluki Moli, iblis betina, masih menjadi kaget setengah mati. Juga Kongji yang mempunyai watak seperti iblis, melihat neneka ini berdiri bulu tengkutnya. Hampir berbareng, seperti sudah janji lebih dulu, dari tangan Angjiu Moli menyambar sinar putih dan dari tangan Kongjimci nyambar sinar hitam yang kesemuanya menuju ke arah jalan darah di tubuh nenek itu. Tiga buah pat kuaci, biji segi delapan, yang lihai dari Angjiu Moli dan lima batang hektok ciem, jarum racun hitam, dari Kongjimci menyerang cepat. Akan tetapi, sekali nenek itu menggerakkan tangan kanan yang memegang tongkat panjang, ujung lengan bajunya melambai. Dari lambayan ini keluar angin yang menyapu delapan buah senjata rahasia itu runtuh semua. Angjiu Moli dan Liu Kongji terkejut. Mereka bersiap untuk menggembur nenek itu. Akan tetapi Toat Bengkwi Bo tertawa cekikikan dan berkata, Manusia-manusia tak kenal malu. Di rumah orang jangan membuat rusuh. Ataukah kalian berani menghina dua kakek tua bangka dari Ome Isan mendengar bentakan ini, dua orang itu tertegun. Tentu saja mereka tidak berani menghina dua orang kakek sakti di Ome Isan Toat Bengkwi Bo sambil tertawa-tawa lalu berjalan terbongkok-bongkok pergi dari situ. Lepaskan dia. Kongjibar seru sambil nenek cabut siang liong kiam, pedang rampasan dari liha wa. Melihat pedang itu, Toat Bengkwi Bo menyeringai dan tiba-tiba tubuhnya melayang cepat menyambar ke arah Kongji. Tangannya terayun dan dengan gerakan hebat menghantam kepala Kongji. Baru kali ini Kongji menghadapi serangan yang demikian berbahayanya. Cepatia mengelak, akan tetapi tahu-tahu pedangnya terpukul tongkat dan terlepas dari pegangan. Pedang itu mencelat ke atas dan tubuh nenek itu bagaikan seekor burung hantu yang besar, melayang pula ke atas dan dilain saat pedang itu telah berada di tangannya. Hai hai hai. Chang liong kiam, kenapa berada di tangan bocah ini katanya dengan suara ketawa meringkik seperti kuda. Itu pedangku, dirampas olehnya, kata liha wa perlahan. Nyonya ini tertotok dan tubuhnya lumpuh, namun masih dapat membuka suara. Mendengar ini, Toat Bengkwi Bo melanjutkan perjalanannya, sama sekali tidak memperdulikan Kongji yang berdiri melongo. Kongji menjadi marah dan penasaran sekali. Sambil mengeluarkan seruan keras ia hendak mengejar. Tak mungkin ia dikalahkan begitu saja. Juga Angjiomoli yang kini melihat bahwa wanita yang dibawa Toat Bengkwi Bo itu adalah wanita yang dulu ia lihat bersama Wan Sin Hang lalu mindahului Kongji dan melompat melakukan pukulan dengan tangan merahnya, menampar muka yang seperti iblis itu menghadapi pukulan ini, Toat Bengkwi Bo kaget dan tidak berani memandang rendah. Iarnya lompat mundur dan tiba-tiba dari mulutnya keluar suara mendesis dan dari atas menyambar turun lima ekor kelelawar raksasa. Binatang-binatang aneh ini menyambar-nyambar di atas kepala Angjiomoli dan Liu Kongji yang hendak menyerang Toat Bengkwi Bo, seakan-akan hendak melindungi nenek itu. Kelelawar berbisa tanda seru hawe atian hwesyo yang mengenal kelelawar yang hidup di dalam gua-gua di pantai laut selatan itu cepat menyeret Tuan San dan Wan Bili dan membawa mereka lari memasuki kuil untuk bersembunyi. Setelah Angjiomoli memanggilnya dari luar baru hwesyo gundul gemuk ini berani mengajak mereka keluar. Ternyata kelelawar-kelelawar itu sudah lenyap bersama Toat Bengkwi Bo. Juga Liu Kongji tidak kelihatan lagi. Kemana siluman itu? Mana pula Liu Kongji tanya tian hwesyo sambil celingukan. Marka sudah pergi, jawab Angjiomoli singkat. Demikianlah penuturan hwes tian hwesyo kepada Wan Sin Hong. Sebagai penutup penuturannya, hwes tian hwesyo berkata, Nah, Angjiomoli dan dua orang muridnya melanjutkan perjalanan ke puncak dan pinceng mengambil jalan lain. Di sini pinceng melihat orang-orang itu naik, Maka pinceng bersembunyi di dalam rumput-ru-remput. Tak taunya bertemu dengan S.I.C.U di sini, Ia lalu tersenyum lebar. Sin Hong tertarik sekali oleh penuturan ini. Terutama sekali tentang Li Hwa. Istrinya itu telah bebas dari tangan Kongji dan kini berada di tangan Toat Bengkwi Bo. Akan tetapi mengapa tadi ia tidak melihat Li Hwa bersama nenek itu? Di mana adanya Li Hwa? Juga penuturan bahwa dua orang bocah yang menjadi murid Angjiomoli itu ternyata putra-puteri Wan Yencilun dan Gak Soan Li membuatnya tercengang. Akan tetapi karena tahu bahwa Angjiomoli memiliki kepandayan tinggi, Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa anak-anak Wan Yencilun mendapatkan guru yang pandai. Biarpun dia sudah tidak ada urusan dengan Li Hwa. Angji dan berarti tidak ada urusan dengan Ome Isan. Akan tetapi oleh karena istrinya kini berada di teangan Toat Bengkwi Bo yang naik ke puncak, terpaksa Sin Hong melanjutkan perjalanan ke puncak Ome Isan untuk mengejar Toat Bengkwi Bo dan menuntut dikembalikannya istrinya. Sambil menyambar tubuh Li Goat yang dipondongnya. Sin Hong berlari cepat sekali sehingga sebentar saja Hwa Tian Huasyo tertinggal jauh. Sementara itu, di lain bagian dari Gunung Ome Isan di dekat puncak, seorang pemuda tanggung diserang hebat oleh dua ekor burung pek tong tiau, semacam burung Raja Wali yang besar sekali dengan kepala putih. Dua ekor burung raksasa itu sambil mengeluarkan suara cecowetan menyambar-nyambar ke arah pemuda tanggung itu. Pemuda itu bukan lain adalah Tiang Bu. Menghadapi serabuan dua ekor burung yang berbahaya ini, Tiang Bu menyambar sebatang ranting pohon. Dengan senjata istimewa ini ia melindungi diri sedapat mungkin. Burung raksasa itu beratnya sedikitnya ada 500 kati, maka sambarannya dapat dibayangkan betapa hebatnya. Mungkin ada seribu kati. Dua burung sehebat ini hendak menjadikan bocah itu sebagai mangsanya. Biarpun amat kewalahan menghadapi serabuan dua ekor binatang raksasa ini, namun Tiang Bu tak pernah minta tolong. Ia mainkan ranting kayu itu dengan gerakan cepat, sambil mengatur langkah dan mengelak setiap kali burung raksasa itu menyambar dengan paruh besar dan cakar mengerikan di depan. Beberapa kali Tiang Bu sudah dapat menusuk tubuh binatang-binatang itu dengan rantingnya akan tetapi seakan-akan tidak terasa oleh Pek Tau Tiau itu. Bagaimana Tiang Bu bisa berada dalam keadaan demikian berbahaya? Bukankah tadi ia berjalan diikuti oleh Taegu Chin Jin dan Kua Kok San, dua orang yang amat berbahaya dan mengancam keselamatannya? Memang demikian. Tadinya Tiang Bu memikul pikulan airnya, berlari naik ke puncak diikuti oleh Taegu Chin Jin dan Teotok Kuan Kok San. Makin lama Tiang Bu makin mempercepat larinya dan ia sengaja membawa dua orang itu melalui jalan yang paling sukar, yaitu di daerah yang yang paling liar di mana ia biasa berlatih ilmu lari liap pinsut dengan gurunya. Setelah tiba di daerah ini, ia lalu mengerahkan tenaga dan kepandainya, berlompatan dengan lincah sekali. Lebih dulu ia melempar pikulannya agar tidak menghalangi getakan gerakannya. Hai, Tungau Seru Taegu Chin Jin, kaget melihat betapa bocah itu tiba-tiba demikian gesit gerakannya. Ia mengerahkan tenaga untuk mengejar. Juga Teotok Kuan Kok San segera tertinggal oleh Tiang Bu. Dalam hal ilmu silat, sangat boleh jadi Tiang Bu belum dapat mengimbangi mereka, akan tetapi ilmu lari dan lompat liap pinsut adalah ilmu ginkang yang sangat tinggi. Maka begitu Tiang Bu tiba di daerah ini dan mempergunakan ilmunya, dua orang pengejarnya itu tertinggal jauh. Tiang Bu berhenti. Kalau teidak, ku hancurkan kepalamu Taegu Chin Jin memaki-maki dan menyumpah-nyumpah, akan tetapi Tiang Bu bukan anak bodoh dan berlari terus dengan cepatnya. Tiba-tiba Tiang Bu mendengar suara angin dari belakang. Cepat ia mengelap dan beberapa butir batu kecil yang disambitkan oleh Taegu Chin Jin lewat di dekat tubuhnya. Kembali terdengar suara senjata rahasia dan secepat mungkin Tiang Bu mengelap ke kiri. Beberapa sinar hitam lewat cepat sekali. Inilah senjata rahasia jarum-jarum berbisa yang berwarna hitam yang dilepas oleh Te E Tok Wan Kok San. Jarum-jarum berbisa ini disebut He Tok Yam, jarum racunan hitam, yang dulu merupakan kepandayan istimewa dari mendiang alihnya. Si Tian Tokong. Juga Liok Kong Ji mewarisi kepandayan ini dari si Tian Tokong. Senjata-senjata ini berbahaya sekali, sedikit saja mengenai kulit, racunnya akan bekerja, ikut bersama darah dan meracuni seluruh tubuh. Didesak oleh senjata rahasia-rahasia yang dilepaskan bertubi-tubi dari belakang oleh orang-orang yang memiliki tenaga besar ini. I Teng Bu menjadi sibuk juga. Untuk berhenti dan melawan, ia maklum takkan dapat menang. Lebih baik berlari terus sambil mengelak dari setiap serangan amgi, senjata gelap atau senjata rahasia, pikirnya. Maka dipercepat larinya. Ia tidak dapat cepat-cepat terbebas dari kejaran dua orang itu karena baik kedua pengejarnya, terutama sekali Tai Gu Chin Jin, memiliki kepandayan tinggi dan dapat berlari cepat pula. Pada saat itulah tiba-tiba dari angkasa raya terdengar pekek nyaring dan dua ekor burung Raja Wali Kepala Putih itu menyambat turun, langsung menyerang Tai Gu Chin Jin dan Te E To Kuan Kok San. Tai Gu Chin Jin mengayun tongkatnya dan Kuan Kok San mengirim pukulan. Terdengar suara berdebuk dan dua ekor burung itu terpental ke udara. Akan tetapi tubuh mereka kuat sekali karena mereka tidak tewas, melainkan terkejut dan be terbangan di atas es ambil ceco watan. Siapa berani memukul Pek Tau Tiau kami terdengar suara halus dan tiba-tiba muncul seorang laki kaki gagah bersama seorang wanita cantik. Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan sikap mereka gagah sekali. Inilah jago dari pantai timur, Pek Tau Tiau Wong Likong dan istrinya yang bernama So Chuyeng. Likong selamanya merantau keluar lautan bersama istrinya, menjelajah pulau-pulau terdekat dengan Tiongkok dan karena itu, ia sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang dari lain daerah. Taegu Chinjin dan Kuan Kok San yang datang jauh dari barat juga tidak mengenalnya. Maka Taegu Chinjin membentak marah jadi kau yang punya burung liar itu? Bagus! Burung liarmu datang-datang menyerang orang dan kau bilang kami memukulnya? Benar-benar kurang ajar sekali Likong tersenyum dan berkata tenang. Burung-burung kami sudah terlatih baik, tak mungkin mau menyerang orang yang tak berdosa. A. Kalian tentu melakukan sesuatu yang tidak benar kalau sampai diserang oleh burung-burung kami, melihat sikap yang tegas dan tenang dari Likong, juga melihat sikap wanita di sebelahnya yang nampak gagah. Taegu Chinjin menahan kemarahan hatinya. Enak saja kau menuduh orang. Kami sedang mengejar seorang bocah setan yang menipu kami dan tahu-tahu dua ekor burungmu telah menyerang kami, nah, itulah. Kalian mengejar seorang bocah tentu saja burung kami menganggap kalian berlaku keterlaluan dan ingin memelah bocah itu. Salah kalian sendiri kata Likong mentertawai. Kesabaran orang ada batasnya. T. E. Tukakuan Koksan tidak biasa dihina orang, maka melihat sikap pemilik burung itu darahnya sudah meluap. Dengan geraman menyeramkan ia lalu menubruk maju dan mengerjakan kedua tangan mengirim pukulan Hektok Chiang sambil berseru, burungnya jahat, pemiliknya gila. Minggirlah pukulan Hektok Chiang atau pukulan racun hitam bukan main hibatnya. Jarang ada orang dapat menahan pukulan ini. Juga tidak berani menangkis karena pertemuan tangan saja dapat melekat. Orang lain tentu akan mengelap kalau menghadapi pukulan maut ini. Akan tetapi, Likong yang berkepandaian tinggi dan sudah banyak mengalami hal-hal aneh di luar lautan, bersikap tenang sekali. Di ari warna tangan yang berubah hitam itu maklumlah ia bahwa lawannya mempergunakan tangan berisi yaitu tangan yang sudah dilatih lebih dulu untuk melakukan pukulan istimewa yang berbisa. Dengan gerakan lambat ia mengulur tangan dan menyentil dengan kuku jarinya, tepat ke arah jalan darah di dekat pergelangan tangan. Akibatnya, bukan Likong yang mengelak, bahkan Kuan Kok San yang menahan pukulannya karena kalau dilanjutkan, mungkin ia akan tertotok. Racun bumi ini merubah sekerangan, akan tetapi tiba-tiba terdengar desir angin dari kiri dan istri Likong sudah menyambutnya dengan sebuah tendangan kilat. Manusia tak tahu malu, mampuslah Kuan Kok San lagi-lagi harus melompat dan mengelak karena dari hawa tendangan saja maklumlah ia bahwa ia tidak akan dapat menahan tendangan seng amat kuat ini. Tak lama kemudian bertempurlah Kuan Kok San melawan So Cuyeng yang ternyata lihai sekali. Juga wanita ini sikapnya gagah, karena melihat Kuan Kok San tidak mengeluarkan senjata ia pun tidak mau mencabut pedangnya melainkan menggunakan kaki tangannya untuk menghadapi racun bumi itu. Tiawko, burung Raja Wali tanda seru. Kau jaga anak itu jangan boleh lari kata Likong kepada dua ekor burungnya sambil menghadang taigu cinjin. Huai ulama ini sudah mengayun tongkatnya, akan tetapi Likong menggerakkan tangan dan tongkat itu ditangkis begitu saja dengan lengannya, akan tetapi cukup membuat tongkat itu terpental dan tangan taigu cinjin gemetar. Dari tangkisan ini saja sudah dapat dilihat bahwa kepandaian Likong benar-benar hebat sehingga taigu cinjin menjadi jerih dan mengeluh di dalam hati. Beberapa kali ia bertemu dengan orang-orang pandai, yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripadanya. Padahal kalau berada di Tibet, jarang ada orang yang dapat mengimbangi kepandaiannya. Kalian ini pendekta-pendekta tak tahu aturan. Di tempat orang lain berani berlagak, apakah tidak menaruh hormat kepada cuan rumah Likong membentak karena dia sendiri di tempat ini merasa sungkan untuk bertempur dengan orang lain. Teguran ini membuat taigu cinjin makin gentar. Tentu saja ia tidak berani memandang rendah kepada cuan rumah yang ia ketahui adalah dua orang yang sakti. Maka mendengar Ani, ia lalu berseru kepada Kuan Kok San. T.E. Tok, mari kita pergi juga. T.E. Tok, Kuan Kok San merasa penasaran sekali karena dilawan oleh seorang wanita yang bertangan kosong saja ia tidak mampu mengalahkannya. Apalagi kalau wanita ini mencabut pedang atau lebih-lebih lagi laki-laki itu. Baiknya ia tadi belum mengeluarkan senjatanya yang luar biasa, yaitu ular-ular hidup. Kalau ia sudah mengeluarkan senjata dan mereka sudah bertempur mati-matian, agoknya sukar untuk menghentikan pertempuran. Kini mendengar seruan kawannya, ia melompat mundur sambil berkata, Tuan Yo benar-benar lihai sekali sambil berkata demikian. Sebelum mundur ia mengadu lengannya dengan lengan lawan sambil mengerahkan tenaga hektokci yang dengan maksud melakukan pukulan gelap. Orang lain kalau terkena pukulan ini pasti akan kemasukan racun hitam melalui hawa pukulan yang tetap akan merupakan racun berbahaya sekali. Akan tetapi ketika lengan tangannya yang kasar itu beradu dengan lengan tangan lawan, Ia merasai kulit lengan yang halus empuk dan panas bukan main, Rasa panas yang menjalar terus ke kulit lengannya sendiri sehingga serasa kulit lengannya terbakar. Ketika ia melompat mundur dan melihat ke arah lengannya ternyata di dekat pergelangan lengan terdapat tanda bintik merah dua buah, Tanda bahwa ia telah terkena pukulan rahasia orang. Selaka, bukan lawan yang menderita, bahkan dia yang terluka. So Cuyeng tersenyum. Sobat beracun kau lihai sekali. Hadiah mut pukulan beracun tadi baiknya sudah kulihat lebih dulu dan dapat membalas budimu, Setelah berkata demikian, nyonya itu tersenyum manis berpaling kepada suaminya, Dengan mendongkol sekali kuan koksan mengikuti taegu cinjin melanjutkan perjalanan ke puncak. Dia tidak usah khawatir akan luka di tangannya karena sebagai ahli racun tentu saja ia pandai mengobati luka-luka karena pukulan atau karena racun. Sementara itu, seperti telah dituturkan bagian depan, Tiang Bu sibuk sekali menjaga diri dari serabuan dua ekor pekato yang menyerbunya. Sambil berlari dia berlomcatan ke sana kemari, Tiang Bu berada jauh dari tempat pertempuran tadi. Dan dua ekor burung itu dalam usaha mereka mentaati perintah majikan, Yaitu untuk menjaga jangan sampai Tiang Bu lari, Lalu menyerang dengan maksud menangkap bocah itu. Akan tetapi sungguh tak terduga, Bocah yang diserangnya ternyata bukanlah makanan empuk dan bukan saja melawan serta selalu menghindarkan diri, Bahkan juga dapat membalas serangan mereka dengan sebatang ranting. Hal ini memarahkan dua ekor binatang itu yang serta menyerang dengan sungsuh-sungsuh, Membuat Tiang Bu sibuk bukan main. Tiba-tiba dari bawah melayang dua sinar hitam yang panjang dan bentuknya seperti ular. Dua ular ini menyambar ke arah sepasang pekto-tiau secara luar biasa cepatnya dan, Dilain saat dua ekor burung yang ganas itu jauh ke bawah, Merontah-rontah sambil cecowetan. Ternyata bahwa dua buah sinar yang seperti ular itu adalah dua helai tambang yang dilontarkan orang secara isrimewa Dan secara aneh pula telah dapat menelikung dua ekor burung itu di udara. Dua ekor pekto-tiau itu roboh dalam keadaan tertelikung bagian leher, Sayap dan kakinya sehingga seperti ayam yang hendak direbus. Pekto-tiau, Raja Burung Raja Wali Potih, Likong dan istrinya yang sudah ditinggal lari oleh Taegu Chinjin dan Kuen Kok San, Kaget bukan main melihat dua ekor burung mereka roboh di atas tanah, Merontah-rontah sambil berteriak kesakitan dan kebingungan. Mereka tak percaya bahwa bocah itu yang merobohkan dua ekor burung itu. Akan tetapi ketika mereka berlari-lari menghampiri, Tiba-tiba mereka melihat bayangan orang berkelebat cepat mendahului mereka menyambar tubuh tiang bu Dan di lain saat bocah itu sudah lenyap. Suami istri yang berkepandaian tinggi ini hanya melihat bentuk bayangan orang yang tinggi kurus, Akan tetapi tidak dapat mengenal orangnya saking cepatnya. Gerakan itu bukan main Likong menggeleng-geleng kepala ketika melihat dua ekor burungnya telah terikat tambang. Selama hidupku belum pernah aku menyaksikan kehebatan seperti ini. Siapa lagi yang dapat melakukan semua itu kalau bukan manusia dewa itu Ia lalu melepaskan ikatan yang membuat dua ekor binatang peliharaannya yang istimewa itu tak berdaya, Dibantu oleh istrinya. Ada pun tiang bu begitu melihat dua ekor burung itu roboh dan merasai angin mendesir Sudah tahu bahwa gurunya yang kedua, Tiong Jin Hoesyo yang datang menolongnya. Benar saja, tak lama kemudian ia melihat bayangan gurunya ini berkelebat Dan di lain saat lengannya sudah ditarik dan ia dibawa lari seperti terbang cepatnya. Pertemuan yang menarik sekali kau harus menyaksikan untuk menambah pengalaman Dan hanya demikian kata-kata Tiong Jin Hoesyo, dan tak lama kemudian gurunya ini sudah tiba di tanah lapang yang terbuka, Letaknya di sebelah kiri tempat tinggal mereka. Lapangan terbuka ini memang sengaja dibuat oleh dua orang kakek itu untuk tempat berlatih pernafasan Dan menjemur diri menampung kekuatan dari sinar matahari. Di sini pula Tiang Bu biasanya berlatih ilmu silat. Ketika Tiang Bu tiba di situ, Is melihat gurunya yang pertama, Tiong Sin Hoesyo, sudah duduk bersilah di tempat yang biasa. Kakek ini mengangguk melihat muridnya datang, lalu katanya perlahan, apapun yang kau lihat nanti, Jangan mengeluarkan suara dan jangan bergerak, baik, suhu, kata Tiang Bu memberi hormat Lalu Ia mengambil tempat duduknya sendiri, yaitu di belakang dua orang gurunya yang duduk berdampingan di atas batu hitam. Tiang Bu duduk di atas batu hitam pula tepat di belakang Tiong Sin Hoesyo. Ia pun bersilah seperti orang bersamadi. Akan tetapi dalam keadaan setegang itu, mana ia mampu bersamadi mengumpulkan panca indera. Ia bahkan diam-diam melirik ke kanan-kiri, memperhatikan tempat itu dengan penuh perhatian. Keadaan sunyi saja. Suara yang terdengar hanya es suara daun pohon kembang yang tumbuh dia belakang tempat mereka duduk. Pohon inilah pohon satu-satunya yang berada di situ dan kembangnya yang heru warna putih itu memenuhi tangkai dan dahan. Baunya sedap dan sejuk, dan apabila ada angin bertiup, bunga-bunga itu rontok berhamburan dan daun-daun bunga yang kecil-kecil memenuhi tempat itu, bahkan ada yang menjatuhi kepala Tiang Bu dan dua orang gurunya, akan tetapi mereka diam saja. Matahari sudah naik tinggi dan sebentar lagi tengah hari akan tiba. Mulailah terdengar suara dan tak lama kemudian dari depan, kanan dan kiri muai bermunculanlah orang-orang yang dinanti-nanti oleh dua orang guru dan seorang muridnya ini. Biarpun dua orang guru besar itu masih menundukan muka dan sedikit pun tidak peduli, namun Tiang Bu tak dapat tinggal diam tanpa mengacuhkan mereka. Anak ini diam-diam memasang metu dan melihat teliti siapa-siapa yang datang. Pertama-tama, muncullah Toat Bengkui Bo yang berjalan terbongkok-bongkok dibantu oleh tongkatnya. Benar-benar mengherankan sekali bagaimana nenek bongkok yang jalannya lambat-lambat itu bisa tiba di sini paling dulu. Hampir berbareng, muncul pula Angji Umoli yang kedua tangannya menggandeng Wansan dan Wanbili. Kalau Toat Bengkui Bo hanya mengangkat tongkat dan sedikit membungku ke arah Tiong Sin Hwasyo dan Tiong Jin Hwasyo sebagai penghormatan yang aneh tanpa mengeluarkan sepatah kata, adalah Angji Umoli bersikap lain. Wanita cantik ini merangkap kedua tangan di dada, menghadap ke arah dua orang kakek itu sambil berkata perlahan. Jiwi Lo Chiam Pual, aku yang rendah Angji Ucu, si tangan merah, datang menghadap tanpa mengangkat muka, dua orang kakek itu merangkap kedua tangan di depan dada dan membungkuk sedikit selaku penghormatan penganut agama Buddha, pertama-tama ke arah Toat Bengkui Bo, kemudian ke arah Angji Umoli. Samua ini dilakukan tanpa mengangkat muka. Tiang Bu melihat betapa dua orang murid Angji Umoli memandang kepadanya dengan pandang mata, terheran-heran. Akan tetapi Tiang Bu pura-pura tidak melihat kepada mereka, hanya mengerling sebentar lalu mengalihkan pandang dari sudut matanya ke arah orang-orang lain yang datang. Ia melihat kedatangan Wei An Sinhong dengan jantung bergebar. Juga lagi-lagi ia dibikin kagum dan terguncang melihat bocah perempuan yang datang bersama Sinhong. Benar-benarkah bocah itu bukan adiknya, Ligo At? Kini ia melihat bocah perempuan itu juga memandang kepadanya dengan tajam kemudian ia melihat betapa sepasang mata bocah itu menjadi basah oleh air mata. Tak salah lagi, dia itu Ligo At demikian pikir Tiang Bu, akan tetapi ia tidak berani mengeluatkan suara. Kalau orang-orang lain agak terheran melihat Tiang Bu duduk bersilah di belakang dua orang kakek itu, hanya Sinhong yang tidak merasa heran. Ia sudah menyangka bahwa Tiang Bu tentu diambil murid oleh dua orang kakek sakti dari Ome Isan. Sekarang melihat betapa betul-betul Tiang Bu menjadi murid orang-orang sakti, diam-diam ia merasa girang sekali, akan tetapi juga ia merasa gelisah kalau teringat akan Kong Ji. Kong Ji sudah tahu bahwa Tiang Bu adalah anaknya, bagaimana kalau nanti Tiang Bu mengetahui ayahnya yang sebenarnya? Bagaimana nanti kalau Kong Ji membuat ribut di sini? Akan tetapi ia dapat menenangkan hatinya dan dengan penuh penghormatan memberi hormat ke arah dua orang kakek itu. Boa Opue Wan Sinhong memberi hormat kepada Jiwi Lociampue yang terhormat. Tiang Jin Hwesio mengangkat muka dan tersenyum ke arah Wan Sinhong. Wan Beng Cu yang terhormat berkenan datang mengunjungi tempat kami yang buruk. Selamat datang, selamat datang tanda seru berturut-turut datang Liu Kong Ji dan kawan-kawannya. Selain pakek Sam Kui dan Butek Sin Chiang Bo Gun, masih banyak terdapat tokoh-tokoh selatan yang dikepalai oleh Lotong Huxiang dan tokoh-tokoh selatan lain. Juga muncul Pek Tau Tiawong Li Kong dan istrinya, membawa sepasang burung Raja Wali yang besar. Jumlah semua orang yang kini berada di tempat itu tidak kurang dan empat puluh orang. Diam-diam Tiang Bo mendapat kenyataan bahwa Taegu Chin Jin dan Kuan Kok San tidak kelihatan di situ. Hal ini membuat curiga sekali. Akan tetapi taat akan larangan suhunya, ia dam saja. Di lain pihak, Sin Hang Ni rasa heran juga melihat hadirnya beberapa orang tokoh utara, di antaranya ia lihat Mukek Sian Su, Pang Soan To Jin, dan Cilin To Jin. Akan tetapi karena ia tadi sudah mendengar penuturan Hwa Tian Hwesio, ia tidak begitu heran lagi, bahkan mengherankan mengapa Hwa Tian Hwesio yang gemuk itu belum juga muncul di situ. Setelah melihat para tamunya yang tak diundang datang memenuhi tempat itu, Tiong Jin Hwesio mengangkat muka. Metle, tuanya masih amat tajam dan sekali sapu dan pandang matanya ia sudah dapat mengetahui siapa-siapa orangnya yang datang pada saat itu. Tangannya kanan-kiri merauk dua genggam rontokan daun bunga putih, lalu katanya tenang-tenang. Cui sekalian tanpa diundang telah hadir. Pinceng tak dapat menyubuh apa-apa kecuali rontokan bunga, siapa yang tidak dapat menerimanya harap segera pergi lagi saja setelah berkata demikian. Hwesio tua ini menggerakkan kedua tangannya dan daun-daun bunga putih itu meluncur cepat, setiap hilai menyambar ke arah seorang tamu. Hanya dua orang murid Ang Jiu Moli, seorang murid Tuan Sin Hong, dan dua ekor burung Raja Wali itu saja yang terhindar dari sambaran rontokan bunga. Semua orang kekejut dan otomatis mengangkat tangan menyambut sumbaran bunga itu. Mereka rata-rata adalah jago-jago silat kenamaan yang berkepandaian tinggi. Baru mendaki gunung ini dan bisa mencapai puncak saja sudah menjadi tanda bahwa mereka itu memiliki kepandaian tinggi. Maka tanpa ragu-ragu semua orang mengangkat tangan menerima rontokan bunga putih yang kecil itu. Akan tetapi akibatnya hebat. Segera terdengar peki kesakitan susul menyusul diikuti rubuhnya banyak orang ke belakang. Ternyata bahwa rontokan daun bunga yang kecil itu ketika mengenai tangan ada yang menancap dan ada pula yang menggetarkan serta melumpuhkan seluruh tangan. Bahkan ada yang tidak kuat menahan hawa dorongan yang luar biasa hingga roboh terguling ke belakang. Tak usah dibilang lagi betapa kaget dan takut hati mereka yang tidak kuat menerima timpukan daun bunga tadi. Tanpa berkata apa-apa lagi mereka lari turun dari puncak dan tempat itu sebentar saja menjadi sepi karena lebih banyak yang lari turun daripada yang tinggal. Yang masih herdiri di situ karena kuat menerima timpukan tadi adalah Wan Sin Hong, Ang Ji Umoli, Toat Beng Kui Bo, Leo Kong Ji, Bo Wugun, Pak Kek Sen Kui, delapan orang tokoh selatan termasuk Letong Ho Siang, dan tiga orang tokoh utara serta suami isteri pemilik burung-burung Raja Wali, Pekatau Tia Wong Likong dan istrinya. Masih ada beberapa orang lagi dan jumlahnya hanya 23 orang. Yang lain semua lari. Tiong Jin Ho Siu tersenyum. Tiong Jin Ho Siu masih tetap duduk sambil meramkan mata, sama sekali tidak menghiraukan yang terjadi di situ. Cui sudah dapat menerima suguhan Pin Cheng dengan baik bagus sekali. Itu menjadi tanda bahwa Cui sekalian cukup berharga untuk merundingkan sesuatu dengan kami. Kalau Pin Cheng tidak salah sangka, Cui sekalian para tokoh Ceng Ho dari daerah selatan hendak memujuk kami supaya suka menjadi Beng Cu. Bukankah demikian kehendak Cui? Betul demikian dan kami harap Lo Chiampu berdua takkan menolak. Bahaya perang sudah di depan mata. Kaum Ceng Ho terpecah belah. Kalau bukan Cui Lo Chiampu yang memimpin kami, siapa lagi jawab Letong Ho Siang tokoh Taiyong Pali yang mewakili kawan-kawannya. Kembali Tiong Jin Ho Siu tersenyum ramah. Belum pernah ada di dunia Kang Ho diangkat dua orang Beng Cu. Bukankah sudah ada seorang Beng Cu yang amat baik di dunia Kang Ho dan sekarang bahkan hadir di sini? Bukankah Wan Beng Cu biarpun masih amat muda merupakan pemimpin yang baik sekali? Pin Cheng S udah banyak mendengar kebaikan-kebaikan dan jasa-jasanya, akan tetapi dia adalah keturunan wanyin keluarga Raja Kin. Mana bisa kami mempunyai Beng Cu seorang keturunan musuh rakyat? Hanya orang-orang utara yang tolol mau memilih di Akata Letong Ho Siang sambil memandang kepada semua orang yang hadir, lalu berkata, Bukankah di sini terdapat pula saudara-saudara yang mewakili daerah utara? Buk Kek Sian Su, ketua Butong Pai yang bertubuh tinggi kurus dan berjenggot panjang, menjura sambil menjawab. Pinco dari Butong San mewakili sobat-sobat dari utara untuk mengunjungi jiwi TW Asuhu mengaturkan hormat. Memang betul dahulu kami telah memilih Wan Sin Hang Si Chu untuk menjadi Beng Cu berdasarkan kepandainya yang tinggi dan memang harus kami akui bahwa Wan Si Chu adalah seorang gagah perkasa. Akan tetapi setelah kami ketahui bahwa dia adalah keluarga Raja, kami mengambil keputusan untuk membebaskannya dari tugas Beng Cu. Kami yang tidak sudi menjadi kaki tangan Kaisar Penjajah tentu saja tidak mau mempunyai Beng Cu keluarga Kaisar. Kenudian kami mendengar bahwa jiwi TW Asuhu berdiam di Nol Maisan dan mengingat bapwa jiwi adalah ahli waris dari Tatmo Chowisu dan Huat Hian Chowasu, Sudah sepatutnya kalau jiwi memegang pucuk pimpinan para orang gagah sedunia agar segala pertentangan dapat dilenyapkan dan semua tenaga dapat dicurahkan untuk melindungi rakyat jelata daripada penindasan kaum penjajah. Dari manapun juga, Tiong Jin Hoesho menggeleng-geleng kepalanya. Omi Tohut, alangkah sempitnya pandangan orang sekarang ia menoleh kepada Sin Hang dan berkata kepada Bu Kek Siansu. Binatang boleh dipilih jenisnya untuk memberdakan mana yang baik dan mana yang jahat. Akan tetapi manusia tak mungkin dapat dilihat baik buruknya dari keturunan maupun keadaan lahirnya. Wan Beng Cu adalah murid dari Mendi yang Pak Kek Siansu yang masih sealiran dan setingkat dengan kami. Kalau Wan Beng Cu dapat melakukan tugasnya dengan baik, mengapa menggantinya? Kami dua saudara tidak mau mencampuri urusan dunia mengapa kalian menesah? Pulanglah, pulanglah. Biar Wan Beng Cu memimpin kalian, pasti semua beres. Sambil berkata demikian Tiong Jin Hoesho melambai-lambaikan tangan mengusir semua orang supaya pergi. Liu Kong Jim melompat maju. Dia tahu betapa lihainya dua orang kakek Komeisan itu. Baru sambitan daun bunga saja tadi ketika ia menyambutnya, telapak tangannya sudah terasa cernutan. Ia tahu bahwa kalau daun bunga itu diganti dengan benda keras biarpun kepandainya tinggi, ia takkan sanggup menerima sambitan kakek yang lihai itu. Dua orang kakek yang berilmu tinggi ini akan menjadi pembantu-pembantu yang tak ternilai harganya bagi pergerakan Temu Chin, akan tetapi juga dapat menjadi lawan yang amat berat. Oleh karena itu, ia harus berdaya menarik dua orang kakek ini di pihaknya atau kalau tidak berhasil membasmi mereka. Jiwi Lociampu bicara dengan tepat dan bijaksana sekali, Kong Ji mulai berkata dengan suara lantang. Orang-orang yang sudah tua seperti Jiwi Lociampu memang sudah sepatutnya tidak diganggu lagi dengan urusan duniawi sehingga Jiwi dapat tekun menenteramkan batin, Tiong Sin Hwasyo yang sejak tadi meramkan matanya, kini membuka matu dan semua orang melihat betapa sinar matu Hwasyo ini sudah layu dan tak par semangat seperti orang yang menderita sakit berat. Memang sesungguhnya Hwasyo tua ini sudah lama menderita sakit, sakit tua yang membuat semangatnya bosan tinggal di tubuh tua itu. Tin Cheng mendengar lagu indah dinyanyikan secara sumbang, katanya sambil menatap wajah Kong Ji Si Chu siapakah biarpun pandang matu dan suara Anfa sudah lemah, namun dalam sikap kakek kat tua ini membayangkan pengaruh luar biasa dan membuat orang mau tak mau menaruh segan dan hormat. Sekelebatan kakek ini seperti gambar Nabi Locu yang kecil tubuhnya, tua sekali bongkok dan jenggotnya sudah putih semua. Berbeda dengan Tiong Sin Hwasyo yang tidak berambut dan tidak berjenggot, adalah Tiong Sin Hwasyo ini kepalanya ditumbuhi beberapa helai rambut-rambut di pinggirnya, rambut-rambut putih halus seperti menang sutra. Juga jenggotnya halus dan putih. Kong Ji cepat memberi hormat kepada kakek itu. T.E. Chu bernama Lio Kong Ji, nama yang tidak terkenal bagi Losu Hu. Akan tetapi akan menjadi berarti kalau T.E. Chu memberitahu bahwa anak muda yang duduk di belakang Jiwi Losu Hu itu adalah puteraku. Orang yang merasa paling terkejut mendengar pengakuan ini adalah Tiang Bu sendiri. Hampir saja ia menjerit bohong kalau saja ia tidak ingat dan tak akan pesan gurunya. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh mengeluarkan suara dan tak boleh berbuat sesuatu. Maka hanya mukanya saja yang berubah pucat. Ia mengenal Lio Kong Ji sebagai seorang panglima di daerah Mongola pernah berjumpa dengan orang itu ketika dahulu ia dibawa ke utara oleh Pak Kek Sen Khoi. Dan dahulu Lio Kong Ji tidak bicara sesuatu tentang pengakuan anak. Mengapa sekarang orang itu mengaku bahwa dia anaknya? Terbayang dalam ingatan Tiang Bu ucapan Huy Eng Nyo Chu Siok Li Hwa bahwa dia bukanlah puter Cho Ahong Kim dan Go Hwi Lian. Ketika Huy Eng Nyo Chu Siok Li Hwa menculiknya dari Kim Bun Chu dan Mi maksanya bersumpah di depan makam Pak Chiu Nyo Nyo untuk menjadi murid Huy Eng Pai dalam marahnya. Huy Eng Nyo Chu Siok Li Hwa menyatakan bahwa dia bukanlah anak Cho Ahong Kim dan Go Hwi Lian, melainkan anak ayah bunda lain yang pada waktu itu ia tidak memperhatikan. Dianggapnya Huy Eng Nyo Chu bohong maka ia tidak ingat lagi nama ayah bunda yang disebut itu. Sekarang teringatlah ia bahwa dahulu Huy Eng Nyo Chu menyebut nama Lio Kong Ji. Jadi inikah ayah Nyo ya? Mengapa begitu? Tiong Jin Hwa Siu menoleh kepada muridnya dan bertanya. Tiang Bu, benarkah kau putra situ ini? Dia berkata bohong, suhu. Setahu Teo Chu, ayah Teo Chu bernama Cho Ahong Kim dan ibu Teo Chu bernama Goh Willian Putri Hwa Ing Hiong Goh Chiang Le. Kini Tiong Jin Hwa Siu berpaling kepada Kong Ji dan suaranya berubah keren ketika ia berkata, Lio Ksi Chu, Pin Cheng tidak kenal padamu namun serasa pernah Pin Cheng mendengar namamu yang kurang sedap. Kau jangan main-main di sini. Mengapa kau berani mengaku murid kami sebagai putramu Lio Kong Ji tertawa? Peanahnya mengena sasaran, pancingannya berhasil baik. Lio Ksiang Pua, mana aku berani membohong atau main-main? Tadinya Teo Chu sendiri juga tidak tahu akan rahasia ini yang dipegang penuh serta ditutup rapat oleh Wan Sin Hong. Lio Ksiang Pua agaknya dapat diperdayai sehingga amat memuji dan percaya kepada Wan Sin Hong. Maka harap Lio Ksiang Pua tanya kepadanya akan hal ini, Wan Beng Chu, betulkah kata-kata li situ ini bahwa Tiang Bu adalah puteranya tanya Tiong Jin Hwa Siu. Keadaan menjadi sunyi. Semua orang menaruh perhatian sepenuhnya akan perkara ini yang biarpun bersifat pribadi namun cukup menarik karena urusan ini saja dapat menimbulkan heboh dan keributan. Semua orang memandang ke arah Sin Hong, ingin tahu apa jawabannya. Sin Hong memandang ke arah Tiang Bu yang seakan-akan hendak menelannya dengan pandang mati yang tajam itu, kemudian menoleh ke arah Kong Ji, kemudian berpaling kepada Tiong Jin Hwa Siu Din menundukkan kepalanya. Memang betul, jawabnya lemah. Bohong Tiang Bu menjerit, lupakan pesan gurunya dan ia melompat ke depan Sin Hong, kedua tangan terkepal, matanya berapi. Wan Siok Siok, bukankah kau sudah tahu bahwa ayah bundaku di Kim Buntul? Dia itu, muridmu itu, bukankah dia Ligoat, adikku? Aku tahu ketika ia masih kecil sekali, masih bayi. Aku yang menggendongnya, mengajaknya mening. Mengapa pula dia pura-pura tak kenal padaku? Siok Siok, katakan sebenarnya bahwa aku bukan anak orang itu Sin Hong tersenyum pahit, merasa amat kasihan kepada bunda. Bocah ini. Salahnya sendiri, pikirnya. Dialah yang berdosa, memuka rahasia itu kepada Kong Ji. Katana khawatir akan keselamatan istrinya yang tertawan oleh Kong Ji. Anak ini harus menelan kenyataan pahit sekali. Tiang Bu, kau memang putranya. Semenjak masih bayi kau dipelihara oleh ayah bundamu di Kim Buntul. Wajah Tong Bu menjadi pucat. Aku masih belum percaya ia menoleh dan memandang kepada orang yang mengaku ayahnya itu dengan pandangan macam menantang. Wan Siok Siok, kau ceritakan mengapa semenjak bayi aku dipelihara oleh ayah bunda di Kim Buntul. Mengapa kalau aku memang anak orang lain, orang tuaku yang asli tidak memeliharaku sendiri muka Sin Hong sebentar pucat sebentar merah. Keningnya berkerut. Ia berada dalam keadaan yang amat sukar. Tidak menjawab bagaimana dan kalau ia menjawab dan menceritakan hal sebenarnya, berarti ia akan membanting nama bocah itu ke dalam jurang kehinaan. Mana ia tega untuk merendahkan bocah ini dengan bercerita di depan orang banyak bahwa bocah ini terlahir dari ibu yang gila dan yang dipermainkan oleh Kong Ji. Sama saja dengan membuka rahasia bahwa Tiang Bu adalah anak dari perhubungan gelap, anak yang tidak karuan ayahnya atau anak haram. Sin Hong menggeleng-geleng kepalanya sambil menarik napas panjang. Aku, aku tak dapat menceritakannya, Tiang Bu, Wan Siok Siok, kau harus. Kau harus menceritakannya kepada aku. Harus Tiang Bu mendesak. Sin Hong menggeleng kepalanya dengan sedih dan memandang kepada bocah itu dengan kasihan. Tidak bisa, Tiang Bu, kalau begitu kau bohong. Kau pembohong besar di dunia ini, atau kau pengecut besar. Tiang Bu melangkah maju dan matanya berkesinar marah dan kedua tangannya dikepal seakan-akan dia hendak menyerang Sin Hong. Terdengar Kong Ji tertawa mengejek dan Sin Hong menjadi pucat sekali. Tiang Bu, el bentaknya keras. Siapapun tidak boleh menyebut aku pengecut mengapa kau menyembunyikan rahasia orang? Mengapa kau tidak berani bicara terus terang? Hanya seorang pengecut yang menyimpan rahasia orang dan membuat orang mendapat malu dan terhina kata Tiang Bu makin berani. Hayo katakan, atau harus aku memaksa Tiang Bu Sin Hong hampir tak dapat menahan kesabarannya lagi. Mukanya sebentar mirah sebentar pucat. Pada saat itu, Tiong Sin Hwasio membentak. Tiang Bu, kau memalukan guru-gurumu. Hayo mundur dan masuk ke rumah mendengar bentakan ini, terdengar isak naik dari dada Tiang Bu, mukanya pucat sekali dan dengan kaki limbong dan maka pucat ditundukan. Ia lalu berlari masuk ke dalam pondok, di mana ia membanting diri di atas lantai dan menangis. Baru kali ini selama hidupnya Tiang Bu merasa sakit sekali hatinya. Sementara itu, Letong Ho Siang berkata mengejek, dasar keturunan pangeran penjajah, tidak lurus hatinya, berani menghina murid tuan rumah. Dasar pengecut tetap pengecut Sin Hong menggerakkan lehernya dan menengok ke arah pembicara. Letong Ho Siang, kau memaki siapa tanyanya, suaranya lambat dan agak tergetar. Hohoho, mcemaki kau, siapa lagi baru saja kata-kata ini keluar dari bibir Letong Ho Siang. Tubuh Sin Hong mencelak dan dengan marah ia menyerang Letong Ho Siang. Akan tetapi ketua Tai Yung Pai memang sengaja mencari percepcokan dengan Sin Hong dan karenanya ia sudah siap sedia. Dua orang sutenya yaitu Lokong Ho Siang dan Letak Ho Siang, sudah menjaga. Begitu Sin Hong bergerak, dua orang Ho Siang ini menggerakkan toya mereka menyerang Sin Hong dari dua jurusan. Juga Letong Ho Siang menggerakkan toyanya sambil berkata kepada Tiong Jin Ho Siang, Jiwilo Chiam Pual, harap maafkan, Pin Cheng hendak memberi hajaran kepada pangeran kesasar ini akan tetapi, kata-katanya terhenti karena Sin Hong dengan gerakan cepat sekali mengeluarkan kepandainya. Bagaikan halilintar menyambar tubuhnya berkelebat di antara tiga barang toya lawan dan di lain saat Letak Ho Siang terlempar ke kanan, Lekong Ho Siang, terjungkal dan Letong Ho Siang roboh dengan toyanya patah-patah. Baiknya Sin Hong masih ingat bahwa ia berada di Omei Esan dan di depan dua orang kakek sakti yang menjadi cuan rumah. Pula dia ingat bahwa pertempuran hanya urusan kecil saja maka ia tidak sampai menurunkan tangan maut, hanya membuat Lekong Ho Siang patah-patah toya berikut tulang lengan kanannya sehingga Hwesi Or menjadi pingsan. Adapun Lekong Ho Siang dan Letak Ho Siang hanya terlempar mendapat kepala benjol saja. Semua orang menjadi kaget sekali menyaksikan kehebatan Sin Hong. Kong Ji tersenyum esam. Ang Ji Umo Li memandang kagum penuh gairah kepada Sin Hong. Mulut Toat Beng Kui Bo bergerak-gerak seperti orang makan kacang goreng, atau seperti mulut domba menggayam kembali makanan dari perutnya. Keadaan menjadi sunyi sekali. Tiba-tiba terdengar suara Tiong Jin Ho Siu, bernada tak senang. Wan Beng Cu, kau kasar sekali. Apakah di sini kau hendak memamerkan kepandayanmu Sin Hong cepat memberi hormat kepada kakek itu, maaf lo Ciampul. Bukan sekali-kali Boampul berani bersikap kurang ajar, akan tetapi orang-orang itu terlalu mendesak Boampul. Hem, memang tei tak keliru kata-kata Tiang Bu tadi. Seorang yang tidak berani berkata terus terang, biarpun sikapnya itu hendak menolong orang lain misalnya, tetap saja ia mendekati sikap pengecut. Kau datang ini ada keperluan apakah merah wajah Sin Hong dan sikapnya menjadi berani. Dia tidak mau membuka rahasia itu semata metu untuk melindungi muka dan nama baik Tiang Bu, akan tetapi bocah kurang terima itu mengatakannya pengecut dan kakek ini malah membenarkan bocah itu. Lo Ciampul memang bukan menjadi wataku untuk membuka rahasia orang lain di depan umum. Oleh karena itu pula lah maka aku yang muda dan bodoh kali ini juga tidak membuka rahasia mengapa aku datang ke tempat ini. Hanya terus terang saja, kedatanganku ke sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala keributan urusan Beng Cu dan segala tetek bengek lain tetapi aku datang untuk mencari istriku yang diculik orang. Akan tetapi aku belum begitu kurang ajar untuk mengganggu Yo Ciampul sebagai tuan rumah yang hendak milayani tamu-tamunya, maka silakan. Biar aku minanti setelah urusan semua selesai, barulah aku berurusan dengan cinculik istriku. Tiba-tiba Tiong Sin Hwasyo tertawa geli. Hehehe, murid Pak Kek Sian Su ini bersemangat juga. Sayang ia terlalu saji, esungkan, dan mengalah sehingga diinjak-injak orang jahat, kemudian ia berkata kepada Tiong Sin Hwasyo. Sute, lekas kau bereskan orang-orang ini. Tinceng sudah lelah, Tiong Sin Hwasyo dengan muka sebal dan hilang sabar berkata. Siapa lagi yang masih ada urusan hayo lekas katakan, jangan bikin capei hati orang liokong jimlaugah maju. Dengan senyum cerdik sekali ia berkata, Jiwi Lo Ciampul tadi menyatakan tidak hendak mencampuri urusan dunia, itu baik sekali. Biarpun kita semua tidak berani minta pertolongan Jiwi untuk segala urusan keduniaan akan tetapi kami sangat mengharapkan agar kelak Jiwi memenuhi janji dan tidak turun gunung untuk mencampuri urusan kami. Eh, lancang. Kau anggap kami ini siapa suri milanggar janji dan kau ini punya hak apa? Bicara seperti itu Tiong Jin membentak. Bagus, Lo Ciampul. Memang aku percaya penuh bahwa Lo Ciampul kelak takal melanggar janji. Ada pun aku memang hendak mewakili para orang gagah karena ketahui lah bahwa aku pernah mereka pilih sebagai Tung Nam Beng Cu dan sekarang setelah Wan Sin Hang tidak berhak menjadi Beng Cu lagi, aku mewakilkan diri untuk menjadi calon Beng Cu. Bagaimana, para sobat yang hadir di sini? Setujukah mengangkat S.I.A.W.T. sebagai Beng Cu tanyanya kepada kawan-kawannya? Yang hadir di situ sebagian besar adalah kawan-kawan Kong Ji. Maka tokoh-tokoh selatan seperti Latong Ho Siang yang sudah siuman, bersama sute-sutenya dan Nam Kong Ho Siang berdua Nam Sion, Ho Siang ketua Kaoli Kung Bio, Kelenteng di Bukit Kaoli Kung San, Heng Cuon San Lo Jin, Pak Kek Sem Kui, Bong Cun beberapa orang ternama lain serentak menyatakan setuju dengan suara gemuruh. Tidak, kami tidak setuju, tiba-tiba Buk Kek Sian Su berseru keras. Semua tokoh utara tidak setuju kalau Lio Ksi Cu yang menjadi Beng Cu habis kau mau apa Bukek Sin Chiang Bo gunak lompat maju di depan Buk Kek Sian Su sambil melotot dengan sikap menantang. Buk Kek Sian Su tidak melayani orang kasar itu, melainkan menghadap Tiong Jin Ho Siu dan berkata, harap lo Chiang Pu Su diturunk tangan. Lio Kong Ji itu seorang manusia jahat, kalau dia menjadi Beng Cu, akan celakalah dunia Kang O. Buk Kek Sian Su, tak malukah kau memburukan orang lain di depan umum? Laginya kau lupa bahwa dua orang kakek sakti dari Ome Isan sudah berjanji tidak akan mencampuri urusan kita, dengan mendongkol sekali Tiong Jin Ho Siu menggerak-gerakan tangannya. Pergilah kalian urus sendiri persoalan ini, jangan mengganggu kami, Lio Kong Ji tertawa bergelak. Tercapailah maksud hatinya, berhasil lati pumas liatnya walaupun ia tak mungkin dapat mengharapkan bantuan dua orang kakek itu, tetapi sudah berhasil mengikat mereka dengan janji takkan mencampuri urusannya. Kelak dalam penyerbuan tentara Mongol ke selatan, kiranya ia mempunyai senjata janji ini untuk membuat dua orang sakti ini tak berdaya andai kata mereka hendak turun tangan. Cui Beng Yu sekalian, mari kita turun dan jangan mengganggu lagi dewa-dewa Ome Isan katanya sambil mengajak kawan-kawannya turun dari puncak. Hem Lio Kong Ji, biarpun akan hancur tubuhku, kelak aku lah yang akan minja di lawanmu, kata Wan Sin Hang dengan suara lantang, akan tetapi Kong Ji hanya tertawa. Jiwi Lo Chiampu harap ingat bahwa anak itu adalah puteraku, jadi kelak aku membawanya pulang, tutup mulutmu, Sin Hang membentak. Mana buktinya bahwa dia puteramuka Ong Ji hanya tertawa mi ngejek lalu pergi dari situ. Tiong Jin Hwesio menghela nafas, dongkol sekali, benar-benar hari ini kami sedang sial, didatangi oleh orang-orang nogol, tukang berkelahi. Eh, eh, kalian ini masih belum pergi, mau apa lagi kah? Apakah masih ada urusan lain? Ini nenek tua bukankah Toat Beng Kui Bo dari Laut Selatan? Hi em em, kau es udah tua mau mampu seperti kami masih berkeliaran di sini, mau apakah tegur Tiong Jin Hwesio? Terdengar suara ketawa cekikikan ketika nenek mengerikan itu menggerakan mulutnya. Tiga ekor kelelawar terbang dari tongkatnya ketika nenek itu tertawa, B terbangan di atas kepala nenek itu seakan-akan suara tawa tadi merupakan isarat bagi mereka untuk siap menjaga keselamatan majikan mereka. Hai 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 hai, Tiong Jin Hwesio dan kau tua bangka Tiong Sin Hwesio tukang tidur. Dari tadi aku heran apakah kalian sudah lupa kepada aku? Kiranya Kalion masih ingat. Alangkah sombongnya kalian, makin tua makin sombong sehingga sejak tadi kalian berlaku seolah-olah tidak kena lagi padaku. Cih, laki-laki memang selalu berwatak tinggi hati, Tiong Sin Hwesio tiba-tiba membuka matanya dia menarik napas panjang. Kau masih sama saja seperti lima puluh tahun yang lalu sedikit pun tidak berubah harus diketahui bahwa ketika masih mudanya, Teat Beng Kui Bo adalah seorang wanita yang cantik jelita, oleh karena itu, kini mendengar kata-kata Tiong Sin Hwesio, ia merasa mendapat pujian. Oleh karena itu, kembali mengeluarkan suara ketawa hahaha ini nyeramkan sekali. Hai hai, hai hai, Tiong Sin Hwesio biarpun sudah tua bangka, tetap saja seorang laki-laki yang pardaya mengambil hati. Tiong Sin Hwesio biarpun tadinya aku agak gentar menghadapimu dan berniat mengajak pibu sutemu saja, namun melihat kebaikan hatimu, aku merubah niatku dan sekarang aku ingin mencoba sampai di mana kelihayanmu yang amat disohorkan orang. Orang bilang bahwa ilmu silat warisan Tiong Sin Hwesio lebih lihai daripada warisan Huat Hian Chowesu. Akan tetapi aku tetap berpendirian bahwa selain dua orang Chowesu itu, masih ada ilmu silat lain yang tak kalah hebatnya Tiong Sin Hwesio meremelekan matanya, lalu mengambil napas panjang, Tiong Sin Hwesio, kata-katamu itu benar belaka. Memang banyak sekali ilmu silat dunia ini yang iheliai dan hebat-hebat akan T, tapi sebagian besar adalah ilmu silat yang sengaja diciptakan orang untuk orang-orang jahat. Maka kalau dibandingkan dengan peninggalan Chowesu, ahaha, jauh sekali, pandai kau bicara, orang tua. Coba kau jelaskan, bagaimana bedanya nenek itu menuntut. Sute, nenek ini bawal amat. Coba kau menjelaskannya, bukan hanya untuk Tuat Beng Kwi Bo, juga untuk orang yang menyebut kiri ahel ilmu silat di sini agar supaya membuka matanya Tiong Sin Hwesio mengangguk, lalu berkata dengan suara lantang, ilmu silat adalah kelaujutan daripada ILMU batin. Manusia harus lebih dulu belajar memperkuat batin membersihkan hati dan pikiran. Kalau pikiran dan hati tidak bersih, mana bisa mempelajari ilmu batin untuk mencari nirwana? Manusia terdiri dari lahir dan batin, keduanya harus maju bersama, tak boleh pincang sebelah. Batinnya saja yang kuat tanpa lahir yang kuat akan selaras, sebaliknya lahirnya kuat. Batinnya tidak kuat mendatangkan kekerasan dan penyelewangan. Setelah mempelajari ilmu batin dan sudah memiliki jiwa yang kuat dan bersih, sudah semestinya melatih lahir supaya kuat pula karena sudah menjadi kewajiban setiap makhluk untuk menjaga dan melindungi tubuh sendiri dari bahaya yang mengancam dari luar. Inilah mengapa orang-orang pandai di zaman dahulu menciptakan ilmu silat, diciptakan penuh kesadaran dan kesucian batin, ditujukan dalam mencipta untuk memberi perisai dan pelindung kepada manusia lemah supaya dapat menjaga tubuh. Kemudian oleh orang-orang yang bersemangat dan berjiwa besar, malah ilmu ini dipergunakan untuk membantu berputarnya keadilan dan mendorong terlaksananya kebajikan. Akan tetapi, sungguh celaka, banyak sekali di samping ilmu silat yang bersih ini muncul ilmu silat yang dipergunakan untuk mengagulkan diri, untuk menyombongkan diri dan memamerkan kepandayan, untuk berkelahi dan mengalahkan orang lain. Alangkah sesatnya setelah Tiong Jan Hwo Sio berhenti bicara Tiong Sin Hwo Lio berkata, Nah, kau dengar itu, pelat bengku ibu. Pinceng tahu kau berilmu tinggi. Apakah kau masih hendak menantangku mengadu ilmu? Itu tandanya ilmu musesat, kakek tua bangka banyak lagak. Aku belajar ilmu untuk dipergunakan, bukan seperti kalian ini belajar puluhan tahun hanya untuk dipakai bekal mampus. Kalau kalian tidak mau melayani aku pibu, juga tidak apa. Akan tetapi segala macam ilmu peninggalan Tatmo Chow Wisu dan Huat Hian Chow Wisao itu untuk apakah? Lebih baik kalian berikan kepadaku sebelum kalian mampus agar dapat ku perkembangkan dan ku turunkan kepada orang baik. Mendengar ini, Tiong Sin Hwo Sio bergerak dan tahu-tahu kakek tua yang sejak tadi duduk sudah berdiri ke depan toat bengku ibu. Gerakannya tak dapat dibilang cepat karena ia nampak lambat-lambatan, akan tetapi tak seorang pun dapat melihat kapan dia bangkit dari duduknya. Toat bengku ibu, apakah kau juga seperti orang-orang yang berwatak maling itu? Kitab-kitab pusaka tak boleh diganggu oleh siapapun juga. Kau sendiri pun tidak boleh nenek itu tertawa, memperlihatkan giginya yang jarang dan runcing seperti gigi tikus atau gigi kelelawar. Ini berarti kau mau melayani aku bertanding lebih baik main-main sebentar dengan tulang-tulangku yang sudah lapuk daripada membiarkan kau mengotori kitab-kitab kami kata Tiong Sin Hwo Sio. Kalau begitu kau terimalah ini seru nenek itu dan kedua tangannya yang berkuku panjang itu mendorong ke depan. Gerakannya biasa saja akan tetapi ketika kedua lengan itu menyambar, orang-orang yang berdiri beberapa tombak jauhnya dari tempat itu masih merasai hawa dorongan yang dasyat. Dan ketika kedua kaki nenek itu berganti-ganti dibantingkan ke tanah, tempat di sekitar itu tergetar seperti gempa bunyi. Tiong Sin Hwo Sio menyebet, nol mitohut dan dengan gerakan sederhana pula ia meluruskan kedua lengan tangannya. Dilain saat dorongan nenek itu sudah diterimanya dan dua pasang telapak tangan itu saling menempel. Omitohut, kau hendak mengadul weokang. Bagus, kau takkan menang, toat bengkui bo kata Tiong Sin Hwo Sio sambil tersenyum memperlihatkan mulut yang tak berpergigi lagi. Yang masih hadir di tempat itu hanya tinggal Sin Hwo, Ang Ju Moli dan suami istri Pek Tau Tia Wong Lee Kong berdua. Mereka merasa kagum bukan main terhadap kakek tua itu. Mengadu tenaga weokang seperti itu adalah pertandingan yang amat berbahaya. Seluruh perhatian dan tenaga dalam harus dikerahkan kepada telapak tangan untuk mendesak hawa pukulan atau hawa dorong lawan. Akan tetapi kakek itu masih dapat bicara senaknya. Juga toat bengkui bo terkejut sekali dan menyesal bukan main mengapa ia datang-datang mengadu tenaga weokang dengan kakek tua yang sudah mau mati itu. Begitu mendengar kakek itu bicara, tahulah ia bahwa tenaga weokangnya kalah jauh. Namun nenek ini adalah seorang yang terkenal keras hati dan tidak mau kalah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, kedua kakinya berganti-ganti menjejak tanah, dan dari dalam petutnya keluar suara gerengan seperti harimau dan tanah di sekitar ia bergerak-gerak terkena getaran tenaganya yang dasyat. Pohon kembang di belakang dua orang kakek itu tergetar dan berhamburan lah bunga dan daun es egar ke bawah sehingra sebentar saja pohon itu telah menjadi gundul sama sekali tak terbunga atau berdaun lagi. Melihat orang-orang gagah yang hadir di situ kembali terkejut. Harus mereka akui bahwa nenek buruk rupa ini memiliki tenaga weekeng yang lebih tinggi dan pada mereka sendiri. Namun, kakek Tiong Sin Huxio masih tampak tenang-tenang saja. Omi Tohut, Toat Bengk Wibo, mengapa kau berlaku nekat titik? Kau takkan menang. Tariklah tenagamu dan kau melompat mundur, kita sudahi saja adu tenaga ini, akan tetapi nenek itu bukannya menurut bahkan makin hebat ia mengerahkan tenaganya, sampai uap putih renang cepul dari kepalanya dan perlu membasai dadanya. Kau tidak mau mundur baik-baik. Terserah, terpaksa Pim Cheng Cendorongmu mundur. Satu, dua, tiga tubuh Toat Bengk Wibo tiba-tiba terlempar ke belakang seperti disampitkan. Baiknya nenek ini lihai sekali. Ia cepat mengerahkan ginkangnya, berjumpa liptan dan hanya terhuyung-huyung, tidak sampai roboh terlentang. Mukanya pucat, napasnya memburu dan peluhnya memenuhi tubuh. Ia berdiri meramkan mati sebentar untuk mengatur napas. Lega hatinya karena kakek itu ternyata tidak melukainya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Tiong Sin Hwasyo masih berdiri. Segera melompat maju dan berkata, kita masih belum menilmu silat. Hayo, kau layani aku barang sepuluh jurus. Kalau dalam adu tenaga luakang aku kalah, kini aku akan menebus kekalahanku katanya menantang. Aneh sekali, tubuh Tiong Sin Hwasyo gemetar, kedua kakinya menggigil dan suaranya terdengar lemah sekali ketika menjawab, aku tidak bisa, tidak mau mengadu ilmu silat dengan kau, ilmu silatmu jahat dan kotor, kau takut. Hai hai hi hi, Tiong Sin Hwasyo takutkah? Kau mau atau tidak, harus kau layani aku kalau tidak mau ku sebut pengecut dan penakut yang ngeri menghadapi kekalahan Pim Cheng bukan takut, kau takkan menang. Muridku saja cukup untuk melayanimu. Yang bu kakek ini menoleh ke arah pondok memanggil muridnya. Dalam suara panggilannya itu terdengar getaran yang aneh sehingga Tiong Sin Hwasyo tidak hanya memandang kepada suhengnya itu, bahkan kini menghampirinya dan tanpa berkata sesuatu Hwasyo jangkung kurus ini menaruh tangan di pungguk suhengnya, lalu keningnya berkerut. Sementara itu, Tiong Bu berlari keluar. Pada mukanya masih nampak bekas air matu biarpun ia merasa sungkan keluar menemui atau menghadapi orang-orang itu terutama sekali Sinhong, namun tentu saja ia tidak berani membantah panggilan tewe asuhunya. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan Tiong Sin Hwasyo, siap menanti perintah selanjutnya. Tiong Bu, seorang jantan pantang mengalirkan air matu keluar, Tiong Sin Hwasyo menegur muridnya. Ampunkan Teocu, suhu. Hati Teocu terasa sakit dan perih, air matu keluar tanpa dapat Teocu cagah lagi, kau sakit hati. Bagus, asal saja jangan kau menjadi buta karena perasaan itu. Tiong Bu, kau akan mewakili Pim Cheng menyambut tantangan untuk berpibu dengan Tiong BNG Kuibu. Beranikah kau kata Tiong Sin Hwasyo sambil menunjuk ke arah nenek itu? Tiong Bu memandang. Nenek ini rupanya saja sudah demikian mengerikan dan membuat semangat lawan terbang setengahnya, apalagi nama julukannya yang begitu menyeramkan Tiong BNG Kuibu yang berarti iblis wanita pencabut nyawa. Tentu saja Teocu akan mentaat di perintah suhu, dan Teocu tidak penasaran andai kata lociampu ini benar-benar akan mencabut nyawa Teocu, jawabnya. Tiong Sin Hwasyo tertawa girang. Ha, kau seperti anak itik yang takut air. Akan tetapi lebih baik seperti anak itik takut air daripada menjadi seperti anak ayam tenggelam di sungai. Perumpamaan anak itik takut air adalah sikap orang yang merendah, tidak tahu akan kepandayan sendiri. Maka takut-takut seperti anak itik takut air padahal pandai sekali renang. Sebaliknya anak ayam mati di sungai menyindirkan sifat seorang sombong yang tidak insaf akan kepandayan sendiri yang terbatas sehingga ia akan tenggelam dalam kesombongannya sendiri. Tiang Bu, selama aku berada di sini, kau telah mempelajari ilmu-ilmu yang kalau kau pergunakan benar-benar akan dapat mengatasi atau setidaknya mengimbangi kepandayan toat bengku ibu. Majulah Tiang Bu merangkak maju dan berlutut di depan kaki suhunya. Coba kau lakukan hai kha iji luhiat sinhang dan yang lain-lain kagum sekali. Hai kha iji luhiat, membuka hawa melemaskan jalan darah, adalah semacam ilmu yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah memiliki sinhang di tubuhnya dan sudah mempelajari dasar ilmu luekang yang paling tinggi. Hai kha iji luhiat ini biasanya dipergunakan dalam keadaan samadhi untuk menerima sarinya bulan sebagai tenaga imkeng dan sarinya matahari sebagai tenaga yang keng. Apakah benar-benar bocah ini dapat melakukannya? Dan kakek itu menyuruhnya melakukan hai kha iji luhiat untuk apakah? Setelah Tiang Bu bersila demi lakukan hai kha iji luhiat, Tiong Sin Ho Sio melangkah maju mendekati Tiang Bu, lalu mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Tiba-tiba Tiong Sin Ho Sio melompat maju dan memegang lengan suhengnya. Suheng, jangan Ho Sio jangkung kurus ini sudah dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh suhengnya maka dengan hati ngeri ia hendak mencegah. Tiong Sin Ho Sio tersenyum ramah kepada sutenya itu. Sute, kau sudah dapat mengerti niatku. Memang jalan ini yang terbaik. Ketahuilah bahwa setelah mengadu luhakang tadi, pertahananku melawan datangnya dia meloong karena usia tua sudah lumpuh. Kematian sudah di depan mata, mengapa harus mati sia-sia? Lebih baik kuwariskan dia yang kelak harus melanjutkan riwayat kit A. Toat Beng Kui Bo berkata benar, sayang pelajaran puluhan tahun dibawa ke lubang kubur begitu saja. Tiong Sin Ho Sio mengangguk-angguk, tak dapat berkata apa-apa lagi kecuali memandang kepada kakek tua itu dengan pandang matlah terharu. Kau mendahului aku, suheng? Terserah sesuka mulah. Katanya perlahan sekali. Tiang Bu, bersiaplah kau, buka selebar-lebarnya jalan darahmu sambil berkata demikian. Kembali Tiong Sin Ho Sio mengangkat kedua lengan tangannya ke atas, jari-jari tangan dibuka seperti hendak mencengkeram sesuatu dari udara. Makin lama jari-jari tangan ini makin tergetar mula-mula hanya jari tangan saja yang bergetar, makin lama menjalar ke lengan, pundak, tubuh dan tak lama kemudian seluruh tubuh kakek itu tergetar hebat. Demikian hebat tenaga getaran sampai-sampai Sin Ho yang sudah tinggi lewakangnya ikut pula tergetar kedua kakinya, seakan-akan tenaga itu menjalar melalui tanah dan udara. Hebat bukan main kakek tua itu ketika mengerahkan seluruh tenapah Sin Kangnya. Mau apakah dia, Sin Hang sendiri tidak dapat menduga kakek ini mau berbuat apa, ia hanya khawatir kalau-kalau kakek ini menyerang orang, kiranya biarpun tiap Beng Kui Bo sendiri takkan mungkin dapat menahan. Terimalah teriakan ini keluar bagaikan jerit mengerikan dari mulut Tiong Sin Ho Syo dan tiba-tiba sepuluh jari tangannya bergerak dan memukul ke arah ubun-ubun kepala Tiang Bu. Selaka, Sin Hang melompat bagaikan seekor burung walet menyambar ke arah kakek itu untuk menolong Tiang Bu. Dengan mencangerahkan seluruh le-ekangnya karena maklum akan kelihayan kakek itu. Sin Hang cepat menggunakan kedua lengannya untuk menangkis gerakan kedua tangan kakek yang memukul ubun-ubun kepala Tiang Bu. Tak tanda seru terdengar suara keras dan tubuh Sin Hang terlempar jauh ke belakang S sampai lima tombak lebih. Baiknya kepandaian Sin Hang sudah tinggi, maka dapat ia mengatur keseimbangan tuhunya dan turun ke bumi dalam keadaan berdiri. Namun ia merasa tubuhnya lelah bukan main seperti kehabisan tenaga sama sekali. Seakan-akan tenaga Sin Hangnya terbetot dan terhisap habis ketika lengannya bertemu dengan lengan kakek itu. Kini ia hanya dapat berdiri memandang dengan metu ngeri. Setelah teradu dengan lengan Sin Hang lengan tangan kakek itu seakan-akan ditambah tenaga lagi dan kini meluncur cepat ke arah ubun-ubun kepala Tiang Bu tanpa dapat dicegah lagi. Cap orang-orang melihat seakan-akan sepuluh buah jari tangan itu minan cap kepala Tiang Bu yang masih duduk bersilah. Tubuh anak itu seperti orang disambar petir, berkelojotan dan rambut kepalanya berdiri semua. Setelah bea kelojotan dan matanya mendelik, lalu tubuh Tiang Bu roboh di atas tanah, tak bergerak lagi. Juga Tiong Sin Hwasyo jatuh duduk di dekat tubuh anak itu bersilah dan tak bergerak seakan-akan tubuh Hwasyo tua itu sudah menjadi patung. Hanya jenggotnya yang putih panjang saja bergerak-gerak tertiup angin. Suheng Tiong Sin Hwasyo mengeluarkan suara seperti mengeluh kemudian dia merangkap kedua tangan ke dada memberi hormat kepada Suhengnya yang duduk tak bergerak itu. Eh, apa-apaan ini Toat Bang Ku Ibo berseru tak senang merasa diabaikan oleh kakek Omei San. Diamlah, Toat Bang Ku Ibo Tiong Sin Hwasyo merenbentaknya marah. Tunggu saja sebentar, kalau kau demikian haus berkelahi, murid kami yang akan mewakili Suheng mengajar adat kepadamu. Sementara itu, Sin Hwang melompat ke dekat Tiang Bu yang menggeletak terlentang di dekat Tiong Sin Hwasyo. Akan tetapi ia melompat balik lagi dan matanya terbelalak. Ia tadi hampir saja menyentuh tubuh Tiang Bu akan tetapi cepat ia menjauhkan diri ketika melihat pemuda cilik itu menggerak-gerakan dua tangan seperti orang kepanasan, mengeluh menoleh ke kanan-kiri seperti orang sakit demam. Dan dari gerakan kedua tangan Tiang Bu itu menyambar hawap pukulan yang membuat Sin Hwang melompat mundur dengan terkejut sekali. Ia menoleh hak ke arah Tiong Sin Hwasyo dan ia segera merangkapkan kedua tangan sebagai tanda penghormatan. Tahulah kini Sin Hwang akan keanehan kakek tadi, atau sedikitnya ia dapat menduga apa yang sesungguhnya telah terjadi. Tentu kakek itu telah menurunkan ilmunya yang terakhir kepada Tiang Bu, boleh jadi telah mendatangkan kekuatan hebat pada diri anak itu melalui pukulan tadi. Dan kakek itu telah melakukan ini dengan mengorbankan nyawanya. Dugaan Sin Hwang memang banyak betulnya. Akan tetapi ia tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Hanya Tiong Jin Hwasyo saja yang tahu sejak tadi apa yang dilakukan oleh Su Hwang-nya. Ternyata bahwa ketika tadi mengadu Wakang dengan Toat Beng Kui Bo, keadaan Tiong Sin Hwasyo sudah payah sekali. Hwasyo ini sudah lama menderita sakit tua, USIA-nya sudah terlalu tua dan agaknya ia hanya menanti saatnya saja. Kemudian ia ditantang oleh nenek itu sehingga terpaksa turun tangan. Tentu saja Toat Beng Kui Bo bukan lawannya dan mudah ia mengalahkan pertandingan Alwakang itu. Namun, tubuhnya yang sudah rapuh itu mana kuat menahan pertandingan Alwakang? Alwakang, segera kakek ini merasa bahwa isi dadanya terluka hebat akibat pengerahan tenaga Alwakang dan taulah ia bahwa ia menghadapi kematian yang tak dapat ditolong lagi. Maka ia lalu mengambil keputusan, mempergunakan saat terakhir itu untuk menurunkan seluruh tenaga sinkangnya kepada muridnya yang terkasih, Tiang Bu. Anak ini cerdik sekali dan sudah banyak mempelajari ilmu pukulan yang tinggi piyugi. Namun oleh karena tubuhnya masih amat muda dan belum memiliki sinkang yang tinggi apabila bertemu dengan lawan tangguh masih belum dapat diandalkan. Oleh karena itu, di saat terakhir itu ia menyuruh muridnya melakukan haikahai jiuhiat, kemudian ia melakukan pukulan hebat itu untuk memindahkan tenaga sinkang ke dalam tubuh muridnya. Pukulannya tadi adalah semacam pukulan hebat sekali, tidak dikenal oleh ahli silat lain dan merupakan pukulan gaib yang disebut Sinsyang Hoan Kang, Tangan Sakti Memindahkan Tenaga. Pukulan ini kalau dipergunakan untuk menyerang lawan jarang ada lawan dapat menghindarkan diri karena setiap gerak mengandung aliran tenaga sinkang yang luar biasa. Akan tetapi kakek itu telah dapat mempergunakan untuk memindahkan tenaga sinkangnya ke dalam tubuh tiangbu yang sedang terbuka, benar-benar hebat luar biasa. Dalam keadaan terbuka, seperti tiangbu tadi, Jangankan pukulan sehebat Sinsyang Hoan Kang, walaupun pukulan biasa dari seorang ahli luar ke saja sudah akan mematikannya. Baiknya tiangbu sudah diberi latihan dasar luar kang dan tubuhnya sudah berisi hawa murni. Maka ia tidak mati oleh kukulan dan biarpun tubuhnya kemasukan tenaga hebat seperti aliran listrik, ia hanya roboh pingsan dan berkelojotan saja. Tak lama kemudian, gerakan kaki tangannya yang seperti orang menghadapi sakratum maut itu makin mengendur akhirnya terhenti dan ia bangkit duduk sambil meramkan matanya. Kepalanya masih puyeng, kedua tolingannya mendengar suara ngie-ie-ie-ie yang tak kunjung henti. Tiangbu, loncatlah berdiri dan gunakan lopaihut, kakek menyembah Buddha, ke arah angkasa tiga kali terdengar Tiong Jin Hoesyo berkata kepada muridnya itu. Biarpun kepalanya masih pening, namun anak ini yang selalu mentaati suhunya, tanpa ragu-ragu lagi lalu meloncat berdiri dan melakukan gerak itu memukul udara di atas kepalanya tiga kali dengan kedua mati masih meram. Kerotok, keratok, krek. Terdengar bunyi di seluruh bagian tubuhnya ketika ia melakukan tiga kali pukulan udara kosong itu, dan... Tiangbu baru membuka matu dan tersenyum memandang suhunya. Suhu, aku merasa segar sekali Tiangbu, sekarang kau bersiaplah menghadapi tantangan Toat Beng Kui Bo sebagai wakil guru-gurumu. Tiangbu kaget bukan main mendengar kata suhunya ini sehingga tak terasa ia memandang. Akan tetapi gurunya itu tidak main-main, bahkan menatap wajahnya penuh ketegasan. Ia tidak berani membantah, lalu bangun berdiri, menjura kepada suhunya, berkata, baik suhu, lalu menghampiri Toat Beng Kui Bo. Nenek tua, aku datang mewakili guru-guruku. Kau mau memberi pelajaran cepatlah bergerak, katanya, suaranya membayangkan kenekadan. Memang hati Tiangbu amat perih karena peristiwa tadi, batinnya masih sakit sekali kepada Liu Kongji yang sikapnya mendatangkan benci dan yang mengakuinya sebagai putra dan juga ia merasa sakit hati kepada Wan Sin Hang yang menutup rahasianya. Oleh karena merasa hancur hatinya mendengar bahwa ia bukan putra ayah bundanya Dekim Buntu, ia menjadi sedih dan dekat. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya ketika ia dipukul pingsan oleh Tiong Sin Hwasio tadi. Toat Beng Kui Bo adalah seorang sakti yang tinggi ilmu silatnya. Tentu saja setelah hilang kaget dan herannya, seperti Sin Hang ia pun dapat menduga apa yang tadi dilakukan oleh Tiong Sin Hwasio yang kini bersila dalam keadaan tak berfernyawa lagi itu. Ia tersenyum sindir lalu tertawa cekikikan menyeramkan sekali. Hai 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 hai, Tiong Sin Hwasio tua bangka yang sudah tahu nyawanya akan terbang, lalu mengoparkan segalanya kepada bocah ini masih mending. Akan tetapi Tiong Sin Hwasio tidak malukah kau bersembunyi di balik bocah goblok ini untuk menutupi kegentaranmu. Majulah sendiri jangan mengirim bocah ini ke neraka menyusul suhengmu, nenek tua ngacau balau. Kau tidak saja menghina Ji Suhu bahkan kau menghina TWA Suhu. Siapa bilang tua Suhu sudah meninggal lihat dia masih bersila dan tidak mati. Kau benar-benar perlu diusir dari sini setesai memaki demikian. Tiang Burne lompat ke arah nenek itu dan mengirim pukulan dengan tangan kirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.